Nasib PWG, pengemudi Fortuner Arogan ngaku adik jenderal, dipolisikan dua orang, kena pasal berlapis. Nasib PWG, pengemudi Fortuner ngaku adik jenderal usai viral cekcok dengan pengendara lain hingga menggunakan pelat TNI. Ia dipolisikan dua orang sekaligus dalam perkara itu. PWG pun terancam pasal berlapis. Siapa saja kah yang melaporkan PWG? Satu, korban yang diserempet. Pengemudi mobil yang diserempet PGWA melaporkan pengemudi Fortuner tersebut ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Bares Krim Polri. Laporan tersebut disampaikan pelapor dengan nama Marcelina Irianti Deca dan telah teregister dengan nomor LP 115-4-2024-KSPKT, Bares Krim Polri tanggal 16 April 2024. Saat ini, status laporannya masih lidik. Pengacara korban, Paulinus Dugis menyebut selain menyampaikan laporan, pihaknya juga telah menyerahkan sejumlah barang bukti untuk mendukung laporan itu. Lebih lanjut, Paulinus menyebut korban melaporkan sang pengemudi dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Di samping itu, Paulinus berharap ada pengembangan dari pihak kepolisian terkait perkara ini. Karena, seperti video yang viral di media sosial pihak terlapor melakukan intimidasi terhadap korban. 2. Pensiunan TNI Marsda TNI, Purnawirawan, Asep Adang Supriyadi melaporkan PWG ke Mapolda Metrojaya. Ia benar-benar, Asep melaporkan. Saya terima laporan tanggal 14 April 2024, kata Kabin Humas Polda Metrojaya Kombes AD Arisham Indradi saat dikonfirmasi, Rabu 17 April 2024. Laporan itu telah terdaftar ke Polda Metrojaya sebagaimana LPB 2005-04-2024 KSPKT Polda Metrojaya tanggal 14 April 2024. Asep mengaku tak mengenal pengemudi Fortuner Arogan tersebut. Pelaku menggunakan pelat mobil Fortuner bernomor polisi 8433700 yang sama dengan pelat dinas TNI milik Asep. Kami sama sekali tidak tahu, karena kami pribadi tidak pernah memberikan, meminjamkan ataupun mendelegasikan penggunaan nomor pelat dinas tersebut kepada orang lain, Ungkap Asep melalui keterangan tertulis kepada Pusat Penerangan TNI, Senin 15 April 2024.